Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik di sini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Wabah virus corona di Wuhan, China, yang kini sudah menewaskan lebih dari 40 orang, telah menimbulkan kemanikan di seluruh dunia. Korban terus berjatuhan, dan kasus baru selalu saja muncul. Pemerintah China juga sudah menutup 13 kota di Provinsi Hubei, termasuk Wuhan, di mana virus itu pertama kali ditemukan. Warga pun semakin terkepung rasa ketakutan, ditambah kondisi kota yang semakin mirip kota hantu. Wabah yang kian mengerikan itu juga tak hanya membuat panik dan cemas para warga. Tetapi, juga para tenaga medis yang bekerja tak kenalalah menolong para pasien yang terinfeksi. Kini, rame beredar video di media sosial yang memperlihatkan tenaga medis menjerit dan menangis histeris di tengah suasana mencekam ancaman virus corona. Lewat beberapa video yang diunggah di akun Twitter seorang seniman China, Edbadi Yucau, terlihat perawat melangis dan berteriak emosi karena dilanda frustasi. Apa yang kau lakukan? Aku ingin pulang, bekerja 4 shift sehari, bawa pasien-pasien itu pergi. Demikian keterangan unggahan itu yang merupakan terjemahan dari teriakan tenaga kesehatan pria. Seorang tenaga medis lainnya datang menghampiri dan mencoba menenangkan. Namun keduanya justru berakhir dengan perdebatan. Nampaknya, sang tenaga medis sudah kewalahan dan kelelahan menangani banyaknya pasien yang berdatangan ke rumah sakit. Di video kedua menunjukkan seorang perawat wanita menangis histeris di sebuah ruangan. Ia berteriak diselingi, isak tangis, sementara perawat lain mencoba menenangkan. Di ruangan itu juga terlihat perawat lain yang tak bisa menahan kesedihan meski mencoba untuk tetap menjalankan tugas. Video lainnya menunjukkan seorang perawat yang menangis terseduh-seduh. Dalam keterangan video, Ed Badiu Chow menulis bahwa perawat itu frustasi karena tekanan harus melawan virus corona Wuhan tanpa henti setelah kota tersebut di karantina. Dia mengatakan jika kita istirahat, maka kita dianggap sebagai pengkhianat. Aku bekerja non-stop setiap hari. Hanya kematian yang menunggu ku di sini. Demikian keterangan yang ditulis Ed Badiu Chow dalam unggahannya. Melihat betapa pilunya perjuangan dan tekanan yang dihadapi para pekerja medis ini, para warganet pun tak bisa menyampaikan hal lain selain kata-kata dukungan dan doa. Menurut balasan Ed Badiu Chow kepada salah satu komentar warganet yang meminta para tenaga kesehatan itu pulang dan beristirahat. Di sana tak ada lagi petugas medis lain karena kota sudah ditutup. Terima kasih telah menonton!